Saya Idul Fitri, ya kami bersama dengan Bapak Muzmi Umar, beliau adalah seorang sosiolog. Apakah harus Pak Muzmi? Ya selamat dari Idul Fitri Pak ya, terima kasih, Ibu hadir ini, hari kedua. Idul Fitri, terdari untuk seorang-seorang kebencian-kebencian. Oke, baik. Ya Pak, ini untuk tradisi mudik ya, ini dilakukan di Indonesia, tapi ingin berbalik juga. Ya, sosiolog itu maksudnya memang seperti itu, ini kembali ke asal dari Idul Fitri, apa yang begitu Mas? Ya, memang salah satu mudik atau tulang-tulang kebencian dimensi, dimensi sosio-kultural, dimana masyarakat itu ya sudah menjadi budaya untuk rindu kepada kampungnya, untuk pulang, melakukan represi, mengenal masa muda, masa kecil, ya. Kemudian ingin juga ada trafik psikologis. Karena hidup di rantauan, hidup di kota-kota buka, kerja kata-kata penuh dengan stres. Jadi kalau turun ke sana, kemudian mereka mengalami itu masa yang sangat kenal, ada ketenangan, ada kedamaian, dan lain sebagainya. Itu dari satu sisi itu sosio-kultural, tapi itu sosio-kredititas, sosio-keagamaan, dimana agama-agama itu memberitah-meritah untuk melokasi terakhir, kepada orang tua, kepada yang dituakan, kepada tetangga dan kampung, dan itu di dalam rata membangun kelariannya, 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 kelariannya. Pada saat itu mereka berkumpul di situ untuk membangun semuanya kedekatan, keatralan dari keluarga yang memilih. Kan ada keluarga inti itu, ada keluarga yang namanya keluarga besar. Itu dibangun waktu bersamaan. Jadi ada penyegaran kedekatan antara satu dengan yang lain. Karena itu memang sudah sekali terhindari. Ada juga masalah yang terlihat, diberitakan itu. Ada masalah sosio-ekonomi. Dimana diberitakan oleh pemerintah ini sampai 90 triliun uang yang mengalir, atau sampai ke kampung, ke desa-desa, dan tidak ada. Ini potensi yang luar biasa. Jadi ini juga dengan bodi ini sendiri, manfaat ekonomi luar biasa. Tapi juga para politik sih mendapatkan nomoran. Tapi tadi kita ketinggalan kejahatan tadi, ada sosio-kultural, ada sosio-religius, dan juga ada masalah tadi sosio-ekonomi. Nah ini menurutnya ini kekultural bagi beliau bisa diketenangan. Walaupun ketika untuk mencapai kemahaman ini, itu memang ke geografi, itu lah yang terjadi di Indonesia. Ya memang, ini kan ingin kembali ke kampung dalam waktu yang bersamaan. Tadi diberitakan itu kan sampai 7 juta. Tapi memang yang tercatat. Boleh jadi yang dari Jakarta, begitu Bandung, begitu Bogor, teman-teman itu, itu kan tidak tercatat. Jadi puluhan juga sebenarnya yang pulang kampung pada saat yang habis bersama. Tidak mudah, sarana dan persarana. Oleh karena itu, karena ini, ya, sarana-persarana, aku belum terpukul, ini, naik. Kalau ini apa? Bagaimana kalau? Ini adalah yang membeli bahaya yang luar biasa. Dan kita saksikan. Trend itu kan memang tahun ini ada 360-an, 60-an itu lahir, kalau sekarang menunggu ini. Tapi kan sama-sama sebelumnya tinggi sekali. Dan walaupun ada kemahaman, tidak akan kemahaman itu, itu penjaga yang kecil. Jadi orang menyambung nyawa untuk pulang kampung itu. Itu mewujudkan kejanganan dari itu. Oh, enggak. Nah, ini adalah yang gali ke depan. Ini berkata, orang pulang sana boleh. Nah, itu memang dalam melakukan hal-hal yang kembali lagi ke asal kampung ini yang jadi anak-anak. Lima kan ya? Lima, iya. Intin kita menjaga dengan asal keamanan itu. Karena semuanya berjuang, sudah pulang lagi ya. Dengan tiga asal, semuanya. Bagi kalau saya mengatakan perusahaan kita pada malam, hanya lima musuhnya, kemana-mana. Wah, tangan berusaha. Oh, Allah.